Setelah sempat bersitegang dengan seorang wartawan senior dan pengamat film atas dugaan pelecehan pabrik susu, Aura Kasih berbesar hati memaafkan dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Meski saat itu tersinggung dan sangat kesal, Aura berharap tak ada lagi pelecehan yang ditujukan untuk wanita, khususnya para ibu pejuang asi. Singkat kata adalah, beruntung, masalah itu tak berbuntut panjang. Seiring himbawan yang juga ditujukan untuk rekan-rekan wartawan agar tak sembarang berkecau dalam memberitakan. Mengenai kasusnya Mbak Aura itu, jadi waktu itu kebetulan klien saya itu tersinggung banget mengenai postingan Bapak Yewe, karena dalam postingan tersebut Bapak Yewe langsung mention foto dari Mbak Aura. Dan di foto itu memang, karena memang ibu menyusui pastikan bentuk badannya jadi berubah, jadi lebih besar, jadi lebih lebar. Dan ada kata-kata yang di sana menurut klien saya itu sangat menyinggung gitu kan. Tapi seharusnya mungkin kalau memang Bapak Yewe ini mengagumi dari sosok Mbak Aura, harusnya postingannya bukan dengan kata-kata yang dituliskan sebelumnya di Twitter. Karena kalau misalnya kita mau kaitkan dengan pasal ITE, pasal 27 ayat 3, itu kan bisa unsurnya masuk ke penghinaan. Penghinaan terhadap martabat perempuan, di mana martabat perempuan yang sedang menyusui, dan di situ malah dijadikan seakan-akan olokan, bercandaan, dan itu benar-benar sangat tidak lucu. Satu belajaran buat para jurnalis juga untuk punya ahlak untuk sosial media gitu. Karena yang aku tahu bukan ke gue doang loh dia, di Twitternya, ke beberapa artis juga ada. Udah ketemu, Bapak? Udah, enggak, enggak, udah kasihan, udah huzur. Lebih tua, Bapak? Udah berdamai ya? Haruslah, jangan ribut-ribut lah. Sempat kesempat. Terima kasih.